Hai Tribuners, sudah tahu belum? Sudah ada 5 pemain yang meletak gol bunuh diri di Liga 1 2019 hingga pekan ke-11. Berupaya untuk menyelamatkan gawangnya dari Gua Polan, aksi bludder dari para pemain ini justru berbuah petaka untuk penyak sendiri. Tercatat, sudah ada 5 gol bunuh diri di Liga 1 2019 hingga pekan ke-11. Yang pertama ada Hamka Hamzah. Deg dari Arema FC menjadi pemain pertama yang mencetak gol bunuh diri di Liga 1 2019. Gol bunuh dirinya dilakukan pada pekan ke-2 saat menghadapi Burnie FC. Alhasil, Arema FC kalah dari Burnie FC dengan skor 0-2. Yang kedua ada Irman Jumavo. Bober dari Bayanggara FC mencetak gol bunuh diri pada saat melawan Barito Putra pada pekan ke-3. Bermaksud untuk memberikan bola ke penjaga gawang, namun sudelan dari Irman Jumavo justru bersarang ke gawangnya sendiri dan membuahkan hasil untuk Barito Putra. Beruntung, The Guardian tetap bisa memenangkan pertandingan dengan skor 4-2. Yang ketiga ada Beni Wahyudi. Pemain sayap dari PSM Makassar menjadi pemain ketiga yang mencetak gol bunuh diri di Liga 1 2019. Gol bunuh dirinya dicetak pada saat melawan mantan timnya Madura United pada pekan ke-6. Yang keempat ada Savro Mustova. Bag dari Badaklampung FC menceploskan bola ke gawang timnya sendiri saat menghadapi Barito Putra. Akibat gol bunuh dirinya tersebut, Badaklampung FC gagal meraih kemenangan dan hanya berakhir dengan hasil imbang 3-3. Yang kelima ada Atrap Kufron. Bag dari PSS Sleman menjadi pemain ke-5 yang mencetak gol bunuh diri di Liga 1 2019. Gol bunuh dirinya dihasilkan pada saat timnya dikalahkan Bali United dengan skor 0-2 di Stadion Kapten Iwayandipta Giyanyar, Bali. Nah, itu tadi merupakan 5 pemain yang mencetak gol bunuh diri di Liga 1 2019. Nah, adakah pemain selanjutnya? Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.